Sekarang aku berharap bisa makan sesuatu yang lezat. Aku menghabiskan banyak energi untuk menggambar. Aku harus mengisi perutku. Oh, itu makanan andalanku. Oh, itu. Aku bisa melakukannya. Oh, baiklah. Aku tidak tahu apa itu. Pertama, kamu perlu masak spageti. Baiklah, aku langis saja setelah yang lain. Sesuatu akan berhasil. Kamu mungkin tidak butuh tali. Aku pikir itu lebih baik melepasnya. Nah, sekarang kamu bisa memasukkan semuanya ke dalam air mendidih. Oh, tidak memuat di sini. Aku harus mematahkannya. Oh, sepertinya itu tidak mudah. Lihatlah nenek Teddy. Dia tahu cara memasaknya. Kita masukkan spageti ke dalam air dan tunggu sampai hangat. Wala, kamu bisa dengan mudah memasukkannya semua ke dalam pancing. Ternyata sempurna. Apa kamu serius? Itu tidak terlihat seperti pasta sama sekali. Seorang koki memasak secara berbeda. Kamu harus banyak belajar dariku. Baiklah. Pasta asli perlu dipersiapkan sendiri. Untuk ini, aku perlu tepung dan telur. Oh ya, aku hampir lupa. Jangan lupa tambahkan minyak sayur dan garam. Dan sekarang kita campur semuanya dengan benar. Oh, aku menyukainya. Ini sangat santai. Itu saja. Adonan sudah siap. Saatnya menggulungnya. Kita butuh sedikit usaha, tapi tidak apa-apa. Aku bisa mengatasinya. Oh, semuanya demi makanan enak. Nah, pastanya selesai. Nah, sekarang aku akan merebusnya. Sebagian besar pekerja sudah selesai. Aku yakin Jess akan menyukai pasta ini. Aku ambil udang segar yang besar, kupas, dan goreng dengan mentega. Tentuhan terakhir selesai dan sudah siap. Oh, enak banget. Oh, apa ini? Hal terbaik tentang pasta adalah keju. Oh, apa yang kamu lakukan, Ted? Mencoba untuk bikin pasta. Mereka terjebak. Oh, ini dia kutukannya. Tidak berhasil. Baiklah, saatnya untuk meninggalkan usaha ini. Aku harus cari opsi lain. Oh, berhasil. Aku bisa mengambil permain karet. Mari kita berpura-pura untuk pasta manis. Iya sih, dengan selai jeruk dan saus coklat. Oh, bagus. Aku tidak keberatan melakukan ini sendiri. Oh, bagus, Ted. Oke, mari kita lihat apa yang kita punya di sini. Oh, udang. Aku ingin mencobanya. Keliatannya enak. Ya, baunya juga enak. Tapi ini biasa saja. Aku tidak mau makan itu lagi. Lebih baik aku cari yang lain. Oh, sepertinya ada banyak keju di sini. Aku menyukainya. Tapi pastanya menempel. Tapi ini punya kelebihan. Aku bisa langsung makan semuanya sekaligus. Oh, yang ini bagus. Tapi apa ini? Tapi terlihat enak. Aku akan mencobanya sekarang. Wow, ini manis. Rasanya enak. Inilah yang paling aku sukai. Pemenangnya jelas. Pasta manis ini jadi juara. Wah, aku berhasil. Aku mulai merasakannya. Sabar dulu, Ted. Hidangan berikutnya sudah ada di gambar. Hot dog? Oh, itu mudah. Hei, lagi ngapain kamu? Apa sosis itu perlu digoreng? Ted, konyol. Kamu tidak bisa makan mentah. Sepertinya aku juga harus mengikuti aturan itu. Aku akan ambil minyak jika kamu tidak keberatan. Dan kenapa ini di sini? Aku tidak mengerti. Aku tidak butuh. Cukup tuangkan semua minyak ke wajan dan selesai. Dan sekarang aku menyalahkan yang terkuat. Sepertinya itu tidak akan berhasil. Nah, minyaknya panas. Saatnya menggoreng. Oh, jangan. Oh, kenapa begitu? Ah, sepertinya itu meledak. Kenapa kalian tidak bilang dari tadi? Oh, lakukan sesuatu sebelum sekitar semuanya terbakar. Oh, baiklah. Aku menyikirkan semuanya. Oh, itu mesin pembunuh yang nyata. Hei, untuk apa itu, nenek? Lain kali bertanya sebelum melakukan sesuatu. Oh, aromanya luar biasa. Saatnya mengirim sosis ini langsung ke roti. Jangan lupa menambahkan mustard dan selesai. Terlihat sempurna. Ted, apa yang terjadi? Aku mau menggoreng sosis dengan kompor gas. Aku hebat, kan? Lihat berapa renyahnya dia. Oh, bagus. Kamu lagi? Siapa yang membiarkanmu ke dapur? Aku tidak akan diam saja. Ingat, di sini kamu harus melakukan semuanya sendiri. Kamu tidak boleh mengambil produk setengah jadi. Pertama, aku akan membuat adonan. Semuanya mudah. Nah, lihat caranya tercampur rata. Bagus, inilah yang aku butuhkan. Sekarang aku mengambil sosis dengan keju dan taruh di atusuk sate. Oh, sempurna. Aku sudah menyukainya. Tuangkan minyak goreng ke dalam panci kecil. Di mana aku akan menggoreng hotdogku. Sekarang ada sedikit yang tersisa. Celupkan sosis ke keju dan ke adonan gulung keripiknya. Dengan ini kamu akan dapat kerak yang renyah. Aku menjelupkannya ke dalam minyak dan menunggu hotdognya selesai. Siap. Lihat dan pelanjari. Dan terakhir, kita tambahkan saus somat dan juga mustard. Itu sempurna, Kate. Kamu adalah master sejati. Oh, jangan terganggu. Aku belum selesai. Aku perlu menemukan lebih banyak saus untuk kesegaran. Nah, sekarang itu bagus. Maaf, tapi itu tidak bagus. Baiklah, aku siap memilih. Jadi, apalagi kali ini. Astaga, ini kekacauan. Aku tidak mau petanganku kotor karena itu. Tapi ini cukup bagus. Mari kita lihat apa rasanya tidak mengecewakan. Oke, tapi ini biasa saja. Dan sosisnya kurang. Ada opsi ketiga yang tersisa. Oh, keren banget. Kesan pertama luar biasa. Oh, itu yang terbaik yang pernah aku coba. Selamat, kamu yang menang. Kore, Jess menyukai hidanganku. Aku tidak mengerti kenapa kita butuh banyak sayuran dan buah-buahan. Mudah, Ted. Kamu akan menyiapkan minuman. Ada banyak bahan di atas meja. Aku yakin akan jadi yang terbaik lagi. Kita lihat saja nanti. Aku sudah pernah menang. Saatnya untuk mengulangi kesuksesan itu. Aku butuh semua permen yang ada di sini. Di depan mereka, Jess tidak akan bisa menolaknya. Kamu akan lihat coklat batangan selaya jeruk permen. Apa ada yang lebih baik dari ini? Aku akan menambahkan semua soda yang ada. Dan kamu dapat buam yang manis. Oh, oke. Di mana tombolnya? Saatnya menguncang semuanya. Ayo mulai. Aku tidak yakin itu ada aman untuk dimakan. Aku akan pergi ke arah lain dan menyiapkan sesuatu yang berguna. Untuk melakukan ini, aku butuh sayuran sebanyak mungkin. Bawang yang harum. Oh, jangan lupa mentimun yang renyah. Oh, jangan lupa juga tomatnya. Tambahkan juga rasa manis sedikit. Masukkan ke blender dan kita tambahkan beberapa tanaman hijau. Kita tinggal menekannya dan campur semua dengan benar. Jess pasti menyukainya. Lihat, ini adalah sekarya yang indah. Oh, itu mengerikan. Aku takut membayangkan rasa minuman seperti itu. Aku kasihan sama Jess dan bikin sesuatu yang enak saja. Ambil semangka. Ini akan jadi dasar dari segalanya. Kita potong bagian atas dan mengambil blendernya. Oh, ini sangat kuat. Hebat. Aku menemukan blender ke inti semangka. Dan aku menyiapkan isinya juga. Ada nanas, kiwi, dan juga buah naga. Sekarang kita tambahkan semuanya. Oh, semuanya hampir siap. Jangan lupa tambahkan air kelapa. Oh, ya indah. Masukkan sedotan dan kamu bisa mencobanya. Bagus, kan? Jess, kita sudah siap. Saatnya membuat pilihan. Hmm, mari kita coba minuman di sini. Oh, semuanya berbeda. Sama sekali tidak mirip. Aku ingin tahu apa yang ada di sini. Ini terlihat tidak meyakinkan. Oh, menurutku bahkan ini mengerikan. Oh, aku tidak suka. Dan lumpur ini bikin aku takut. Warnanya tidak sehat. Aku takut mencobanya. Oh, tidak. Aku hampir muntah. Aku tidak bisa lagi. Oh, yang terakhir terlihat meyakinkan. Mari kita coba. Wow. Wow, ada semangka dan banyak buah. Hmm, sangat segar. Semangka inilah yang jadi pemenangnya. Aku mau lagi. Aku menang lagi. Oh, keren. Apa ini? Kue kosong? Kamu tidak terlalu pinter, Teddy. Kali ini, aku mau kue. Kue itu mudah. Aku pakai resep khasku. Jess pasti menyukainya. Langkah pertama, aku sudah menyiapkan krimnya. Pecahkan telur dan menyesisakan putihnya. Tanpa kuning telur, itu akan mudah dikocok jadi busa yang indah. Tambahkan gula. Dan jangan lupa pemanasnya. Semuanya akan kerja dengan bagus. Oh, iya. Semua sudah indah. Ini agak rusak, tapi masih bisa digunakan. Nah, taruh semua krimnya di kue. Dan ratakan dengan baik. Oh, iya. Ini seperti awan di udara. Tambahkan lebih banyak taburan permen. Dan yang terakhir, stroberi harum segar dari kebun. Oh, ini adalah tempat yang tepat. Oh, nenek itu bagus. Ini bukan untukmu, Ted. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan mencampuri urusan orang lain. Lebih baik aku menyelesaikan kueku. Beruang gummy dan saus coklat, kombinasi ini akan membantuku menang dari awal. Dan akan membantuku juga sekarang. Aku akan menutupi semuanya. Di atas kue, dan menuangkan topping beri. Aku pikir itu akan hebat. Kue itu belum suanya. Lalu kita tambahkan permen-permen ini. Bagus sekali. Apa yang Kate lakukan? Seperti biasa, aku tidak mengerti. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan tertawa seperti itu. Mari kita lihat apa yang kamu katakan saat kamu melihat kue yang sudah jadi. Pertama, aku perlu merebus karamel. Dan sekarang aku akan menentukan trik kue yang kering. Aku yakin kamu akan kagum. Tuang balon berisi air dengan karamel yang sudah jadi dan biarkan itu dingin. Sekarang aku akan memotongnya. Voila, mangkuk yang bisa dimakan. Untuk pencuci mulut sudah siap. Bagaimana kamu suka itu? Tidak ada lain yang lucu, kan? Sekarang kita tambahkan kue biskuit dan krim bocok. Walaupun simple, itu akan sangat enak. Lihat betapa indahnya krim mengalir. Oh ya, aku hampir tidak bisa menahan diri. Untuk warnanya, tambahkan topik stroberi dan taburan. Itu saja, aku sudah selesai. Wow, itu sangat keren, Kate. Mari kita lihat siapa yang menang. Oh, ada banyak banget kue. Mataku terbuka lebar. Ya, inilah yang aku impikan sejak awal. Biarkan si kecil ini jadi yang pertama. Dia sangat lucu. Oh, ini sempurna. Aku ingin tahu apa kue besar bisa melampaui kue kecil. Ngomong-ngomong, itu mengingatanku pada sesuatu. Aku mengerti. Ini gaya nenek. Sepertinya aku mengambil bagian terlalu besar. Tapi itu sepadan. Enak, aku nggak ngerti lagi. Oh, baiklah. Mari kita turun ke kue terakhir. Dia sudah menunggu ku. Ada permen di atasnya. Bagus. Oh, ini berhasil. Enak juga. Mana yang harus aku pilih? Setiap kue enak dengan caranya sendiri. Tapi favoritku adalah kue nenek. Aku tahu. Terima kasih, cucuku. Oh, selamat. Aku punya tugas yang sangat sederhana untuk kalian. Yaitu memasak telur dadar. Hmm, apa ada yang lebih sulit? Oh, itu mudah. Ini akan jadi mahakari aku. Oh, nenek. Berhenti tidur. Tentangan sudah dimulai. Kamu harus masak sekarang juga. Telur dadar. Oke, makasih, cucu. Nah, saatnya untuk mulai. Mary, aku buta mentega. Oh, tentu saja. Apa jadinya telur tanpa minyak? Hah, kenapa ini tidak mengalir? Botolnya konyol banget. Tuh, tidak ada yang nambahnya terlalu banyak minyak. Oops. Tehat. Sekarang kita harus mengambil telurnya. Yang perlu dipecah di penggorengan. Semuanya sangat mudah. Ya, aku setuju. Tidak ada yang lebih mudah dari itu. Hiyah. Hiyah. Ups, sepertinya aku berlebihan. Dan agak berantakan. Itu hampir berhasil. Dah seru ceroboh. Aku pasti bisa mengalahkan mereka. Memasak ada dalam darahku. Telur dadar terlalu mudah untukku. Biarkan aku melakukan sesuatu yang lebih enak dan lebih lucu. Pertama, kamu perlu memisahkan kuning telur dan protein. Lalu, Kocok protein dengan baik. Sampai dia berbusa pakai mixer seperti ini. Nah, sekarang kita dapat busa yang sangat banyak. Untuk apa dia melakukan itu? Aku tidak tahu. Nah, ternyata itu bagus. Nah, sekarang aku harus mengocok kuning telur dengan baik dan menuangkannya ke dalam wajan. Lihat dan pelajari. Oh, itu sangat aneh dan buang-buang waktu. Untuk apa melakukan itu? Karena seperti itu akan jadi telur yang sangat indah dan sedari bagus. Lihatlah betapa indahnya hidanganku. Oh, itu memang hebat. Ya, sangat bagus. Tapi, garam dan merica biasa sudah cukup untuk membuat telur dadarku terasa lebih enak. Oh, Ted, ada apa denganmu? Oh, panas. Dia mendesis begitu banyak. Apa yang terjadi? Oh, tolong. Telur ini ingin membunuhku. Mungkin sudah waktunya kamu mematikan kompornya. Kamu semua terbakar. Oh, tidak. Oh, begitulah seharusnya. Selain itu, aku bisa dengan mudah membuuhi telur dadarku yang sudah lezat dengan beberapa tetes krim kocok. Ini dia. Sedikit lagi. Nah, sekarang sudah siap. Nah, punyaku juga sudah matang. Wow, Mary. Kamu bikin sesuatu yang sangat tidak biasa. Sangat menarik untuk menyentuhnya. Lepas tangan. Sebenarnya ini adalah mahakarya. Oke, sekarang pilihan ada di tanganmu. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Apa ini telur hitam dengan krim putih di atasnya? Aku tidak bisa memotongnya dengan benar. Oh, tapi telur ini dari tengah terlihat sangat enak dan menggugah selera. Saatnya untuk mencoba. Oh, enaknya. Inilah yang aku inginkan. Aku ingin tahu hidangan apa yang ketiga ini. Kelihatannya sangat aneh. Baiklah, aku berani mencobanya. Hmm, rasanya juga aneh. Aku tetap lebih suka telur dadar paling biasa. Tapi sangat enak. Nenek, kamu menang. Aku mencintaimu. Oh, nenek menang. Nenek mengalahkan sekalian semua. Di babak ini, kalian harus menyenangkanku dengan burger yang lezat. Hah, itu mudah lagi. Aku tidak mengerti. Aku suka burger. Aku ingin memakannya sendiri. Saatnya untuk mulai masak. Sudah waktunya kita mempersiapkan kemenangan. Oh, itu tomatku. Kamu tidak boleh mengambilnya begitu saja. Karena aku ingin membuat burger paling enak untuk cucuku yang paling aku cintai. Oh, daging ini kurang bagus. Apa kamu tahu itu sangat berbahaya? Ya, tidak lebih buruk darimu. Yang terpenting, masak dengan cinta. Jadi burger sehatku tidak hanya sehat, tapi juga sangat lezat. Nah, ini hampir siap. Lihat rotinya. Kita masukkan tomatnya. Lalu mentimun. Dan juga sayuran dan roti lagi. Nah, inilah yang aku maksud dengan makan sehat. Bukan seperti masakanmu. Bahkan kambing di padang rumput belum siap untuk makan begitu banyak rumput. Apakah kamu akan melakukan itu pada cucumu? Apa itu bergeritan Pak Petty? Ini adalah yang paling penting. Tapi jangan lupa keju dan sausnya juga. Tuh, cantiknya. Aku sudah mengeluarkan air liur. Bawang yang konyol. Siapa yang punya ide bahwa itu harus ditambahkan ke burger? Ya, baiklah itu dia. Aku tidak akan memasak apapun. Jangan marah. Lebih baik memakan coklatmu. Oh, coklat? Benar. Itu ide yang bagus. Kenapa aku harus masak burger biasa jika aku bisa membuatnya manis dan dari coklat? Oh, ini pasti akan sangat keren. Oh, lihat. Sudah terlihat indah. Sekarang kita masukkan lebih banyak coklat ke dalamnya. Kita tambahkan semuanya satu per satu. Seperti ini. Oh, aku yakin kita akan sangat menyukainya. Dan jangan lupa tambahkan saus coklatnya. Aku yakin ini adalah burger terbaik yang pernah kamu lihat. Sirup coklat ini membuat burger terlihat lebih lezat. Oh, lihat semua ini. Oh, keren. Aku senang banget. Aku belum pernah melihat burger seperti ini. Aku yakin ini akan sangat enak. Oh, ya benar. Aku senang banget. Mari kita lihat apa yang kita punya selanjutnya. Tunggu. Di mana potongan dagingnya? Apa aku seekor kambing dari padang rumput? Rasanya... Hmm, biasa aja. Burger ini tidak membuatku senang. Oh, ada pesaing ketiga yang tersisa. Burger ini terlihat lebih keren. Hmm, enak. Hal terbaik untuk makan siang yang lezat. Tapi, burger mana yang harus aku pilih? Manis atau gurih? Ya, aku tahu. Manis adalah yang paling aku suka. Itu lebih enak. Yes, aku menang. Apa yang akan kita masak kali ini? Aku mau pancake. Aku sudah lama tidak memakannya. Aku akan tunjukkan padamu. Ah, itu untukmu. Tapi, aku tidak tahu cara memasaknya. Apa yang harus aku lakukan? Ayo mulai. Satu-satunya kesempatanku adalah mengintip bagaimana yang lain memasaknya. Hmm, rupanya aku harus mulai dengan susu. Dan sekarang saatnya untuk telur. Aku hanya perlu menambahkan tepung dan kocok semuanya dengan baik. Aku mengatakan ini untuk berjaga-jaga. Kalau nanti aku lupa. Ayolah sayang, aku seorang nenek. Aku tidak melupakan apapun. Dan aku tidak butuh gemuruh listrik seperti itu. Apa yang harus aku lakukan? Sepertinya aku harus membatasinya. Ya, baiklah. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Ternyata ada kekacauan yang tidak menyenangkan di sini. Ted, lihat dan pelajari. Pancake nenek adalah yang terbaik. Tuh, tinggal diputar sedikit. Cantiknya. Aku yakin itu akan sangat lezat. Oh, itu sempurna. Mary, apa yang kamu lakukan? Aku ingin pancake-nya terlihat keren juga. Jika mereka cerah, maka mereka akan meninggalkan kesan yang lebih menyenangkan. Aku akan mengecewakan kalian. Nenek, kamu sudah kalah. Pancakeku akan jadi yang paling tidak biasa. Dan kalian semua akan kalah dariku. Oh, aku memang jenius. Aku tidak hanya membuatnya luar biasa, tapi juga membuat lukisan yang sangat lucu di sana. Aku yakin Kate akan sangat menyukainya. Nah, sedikit lagi. Tambahan warna biru ini akan melengkapi pancakeku yang lezat. Oh, apa yang aku lakukan? Aku tidak siap. Mungkin? Jika aku membang bubur ini ke dalam wajan, maka semuanya akan berubah jadi lebih baik. Kate, lihat betapa cantiknya ini. Lebih baik, coba pancakeku. Mereka terasa lebih enak. Oh, apa ini? Oh, ini pancakeku. Oh ya, mereka gosong. Oh ya, bau banget. Aku sudah selesai juga. Hmm, semua pancake-nya tampak hebat. Tapi pertama, aku ingin mencoba keindahan ini. Sepertinya gadis ini sangat mirip denganku. Aku belum pernah melihat wajahku di atas pancake. Oh, dan ini rasanya luar biasa. Keren abis. Oh, apa ini benda terbakar yang tidak terlihat mengubah selera? Oh, aku bahkan tidak akan mencobanya. Aku tidak berani. Nah, sekarang tinggal mencoba yang terakhir. Hmm, mari kita buka sedikit. Hmm, sepertinya enak. Oh ya, ini lezat. Ini pasti pancake paling enak yang pernah ada. Nenek, kamu menang. Oh, bagus. Hore, aku tahu itu. Cucuku kamu hebat. Oh, sekarang aku akan tunjukkan padamu. Oh, ambil ini. Sekarang saatnya mau masak. Berikan aku kejutan. Apa yang kita masak? Sekarang akan aku tunjukkan. Hari ini aku mau kue yang besar dan indah. Silahkan, aku menunggu. Oh, kue. Itu sangat indah, mudah sekali. Apa kamu bilang kue? Lalu aku butuh tepung. Aku meletakkannya di piring, jadi akan lebih nyaman. Lalu tambahkan susu. Resep kue ada di kepalaku. Aku ingat semua bahan yang diperlukan. Tidak ada kocokan yang bisa mengalahkan kue ini dengan cinta, hanya dengan tangan. Itu sebabnya aku selalu mengulangi adonan dengan tanganku. Oh, itu buang-buang waktu. Selalu ada pilihan yang lebih baik. Lapisan kue yang sudah jadi akan menghemat banyak waktu. Tuh, apa-apaan itu? Aku tidak ingin melihatnya. Kueku akan jadi yang terbaik karena aku seorang profesional. Aku akan menambahkan beberapa warna dan keadonan. Ini akan jadi kue yang sangat cerau untuk gadis yang cerdas. Oh, ternyata sangat indah. Ini baru namanya kerja bagus. Hmm, sepertinya aku inginkan, jadi aku suka. Aku akan menambahkan selai kacang. Makin banyak, makin baik. Aku suka selai kacang. Ini sangat lezat. Sekarang lapisan berikutnya. Yang penting jangan sampai ragu. Aku bisa memakannya sendiri. Kenapa aku tidak bisa? Aku bisa menjelat sendoknya. Kamu makan lebih enak dari yang aku kira. Eh, kamu sudah siap? Kamu sedang membuat kue untuk adikmu. Aku akan menambahkan selai stroberi yang aku siapkan sendiri. Dia pasti menyukainya. Mari kita buka toplesnya. Oh, harum maiz lai ini sangat menakjubkan. Aku akan menambahkan seluruh toples ke dalam sana. Nah, sekarang tambahkan detail yang diperlukan. Oh, saat semuanya sudah kecoklatan, kamu tidak boleh mengalihkan pandanganmu. Oh, indahnya. Ternyata luar biasa. Saatnya dipanggang, aku akan membobanya ke oven. Oh, itu sangat besar. Ya, sekarang aku perlu mengoleskan krim dengan hati-hati. Ya, aku melakukan ini lapis demi lapis. Oh, kue ini sangat cerah dan indah. Nas, langkah selanjutnya diratakan. Ini harus dilakukan juga dengan teliti agar kuenya tetap indah. Oh, aku pikir kamu sudah selesai dengan krimnya. Langkah terakhir adalah dekorasi. Aku ingin membuat dekorasi yang cocok dengan kue ini. Oh, ini seterang dia. Sudah siap. Pelangi yang sempurna. Aku akan meletakkannya di atas sana. Nah, aku akan mengias kue dengan detail coklat yang berwarna. Tambahkan bintang dan taruh di sana. Oh, ternyata ini sangat indah. Saatnya menambahkan awan ke pelangi. Dan kuenya sempurna. Oh, aduh. Apa? Di mana? Siapa? Oh, ya. Oh, panasnya. Aromanya luar biasa. Ini kue yang indah. Aku juga mau kue itu. Milikku terlihat sangat buruk. Bahkan milik nenek lebih baik dari milikku. Kenapa yang harus aku lakukan? Ah, itu dia. Aku menambahkan warna dan aku butuh permen-permen ini. Ini akan jadi jauh lebih indah. Oh, sudah habis? Hmm, baiklah. Sudah selesai. Kueku sudah siap. Oh, pintar cucuku. Kamu bukan sainganku. Kamu tidak punya kesempatan. Tidak buruk. Oh, ini sangat imut. Wow, luar biasa. Mari kita mulai dengan dia. Sekarang aku akan makan yang enak. Kita potong dengan hati-hati dan rapi. Seperti ini. Oh, cantiknya. Aku harus segera memakannya. Seperti apa rasanya? Oh, ini sangat lembut dan melelah di mulutku. Luar biasa enak makan sampai remah terakhir. Sekarang aku akan mencoba awannya. Oh, iya. Ini enak banget. Oh, iya. Aku bisa makan ini terus-terusan. Nah, tapi sekarang saatnya kuah selanjutnya. Oh, manis. Dan juicy. Rasa berinya juga luar biasa. Aku mau makan terus. Aku suka kue ini dan orang yang membuatnya. Tapi ini... Oh, kamu bisa makan permen. Semoga ini rasanya enak. Mari kita coba. Oh, iya. Ini enak. Bagaimanapun, aku akan mencoba kuenya juga. Oh, apa ini? Ternyata ini sangat lengket di mulut. Ya, sekarang lebih baik. Oke, aku tidak mau makan itu lagi. Ayo, kita putuskan. Oh, aku memilih yang ini. Kue pelangi adalah yang paling enak. Punyaku? Oh, iya. Aku tahu aku bisa mengalahkan kalian semua. Lain kali aku bisa menang. Kamu akan lihat. Semoga kamu berhasil. Aku harap kita semua membuat kue yang sangat enak. Sekarang kita akan cari tahu. Wow, stroberi. Astaga. Permainan baru saja dimulai dan aku sudah sangat beruntung. Saatnya menghias kue seputih salju dengan beri merah. Wow, aromanya luar biasa. Iya, jangan membuang waktu. Nah, begitu baru bagus. Hei, kenapa kamu melempar yang hijau pada kami? Oh, maaf. Aku terganggu oleh kuenya. Aku tidak bisa memikirkan hal lain. Wow, ini makanan yang lezat. Aku juga mau mencoba kue secepat mungkin. Aku penasaran apa yang akan aku dapatkan. Apa? Ikan? Mereka sangat menjijikan. Itu sudah pasti. Baunya sudah menyebar ke seluruh ruangan. Oh, my God. Oh. Aku dapat masker gas tepat waktu. Bagaimana aku bisa makan ini? Jika aku tidak tahan berada di sekitarnya. Siapa yang peduli bagaimana? Yang penting makan lebih cepat. Ini tidak mungkin. Ayo cepat, Susie. Jangan berteriak pada aku. Aku sudah mencoba lebih cepat. Oh, ini mengerikan. Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Bahkan aku belum bisa mencobanya. Terus, pegang aku. Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Kita harus segera menyikipkan kengerian ini. Ya, aku tidak mau makan ini lagi seseumur hidupku. Makasih telah membuang kotoran ini. Ya, kami melakukan ini agar kaku bisa menekan tombol secepat mungkin. Semoga aku beruntung. Wow, cacing gami. Ya, aku beruntung. Aku harus segera menyebarkannya di atas kue dan makan makanan lezat ini. Itu terlihat sangat mengugas selera. Ya, kamu benar. Aku ingin menghigit lebih cepat. Jangan berharap. Lihat di piring itu. Itu sangat kecil, tapi ada cacing yang sangat besar. Ini bakal tidak muat di piringku. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa merusak tampilan kuenya. Hmm, itu akan jadi jelek. Aku harus membagi cacing besar ini jadi beberapa bagian. Oh, ini tidak berhasil. Susi, maukah kamu membantuku? Tentu saja. Sini. Satu, dua, tiga. Maaf, sepertinya dia tidak butuh lagi kue. Dia butuh dokter. Jadi, ku harap dia tidak keberatan jika aku makan kue itu. Ya. Astaga, kali ini aku akan jadi orang pertama yang menekan tombol. Lihat serba besar kuenya sekarang. Wow, telur coklat. Aku yakin kue akan sangat jelasan dengan itu. Aku harus memakannya secepat mungkin. Dan untuk ini aku harus cepat mengurahkan semuanya. Wow. Oh, cantik banget. Dan yang lebih besar berada di tengah. Bisa kamu berbagi dengan kami? Apalagi ini, aku belum menekan tombolnya. Mungkin aku akan menemukan sesuatu yang lezat di sana. Lihat, ada kecutan di dalamnya. Ini adalah taburan berwarna. Sangat cantik. Pasti juga enak. Jadi gimana? Apa itu enak? Kue yang enak? Sangat. Sekarang aku ingin memakannya sampai semua benda pink ini berserakan. Jadi itu akan jauh lebih indah dan tentu saja lebih enak. Oh, ini sangat luar biasa. Oke, saatnya mencoba kue yang sangat besar ini. Wow, itu sangat cantik. Gimana? Apa itu enak? Sangat. Aku nggak ngerti lagi. Semoga aku sama beruntungnya. Oh, wow. Slice strawberry. Aku menyukainya. Dia pasti bisa membuat kuenya tidak terlalu kering dan lebih enak. Yang penting, jangan berlebihan. Jika tidak, itu akan terlalu manis. Aduh, ini berat banget. Nah, sekarang baru benar. Oh, tidak. Dia jatuh. Semuanya berantakan. Jadi, bukankah itu keren? Sebenarnya, ya. Enak banget. Aku tidak tahu kenapa aku tadi sangat sedih. Aku juga ingin menekan tombol secepat mungkin. Ayo, Kate. Lakukan. Cola? Mentos? Bagaimana cara menggabungkan cola dan mentos dengan kue? Aku tidak akan menyiramnya. Itu akan basah semua. Aku punya ide yang lebih baik. Baiklah. Kenapa menyiramnya saat aku bisa membuat air mancur yang lezat? Cola kue, mentos, itu akan jadi air mancur yang paling enak di planet ini. Hati-hati, jangan sampai kita basah. Oh, tidak. Jangan khawatir. Aku tahu bagaimana cara melakukan ini. Oh, ini berhasil. Susie, apa yang kamu lakukan? Ini cuma kecil. Ya, dan akan ada lebih banyak lagi. Kenapa lebih? Yang penting enak. Dan sekarang saatnya makan. Wow, boneka yang sangat cantik. Dan juga kuenya. Jangan katakan padaku, itu luar biasa. Bonekaku juga berwarna pink. Karena aku menyukainya. Mari kita lihat makanan apa yang aku dapat. Astaga, kue dengan es krim. Peskin Robbins favoritku adalah kombinasi yang sempurna. Ini bahkan sangat cocok dengan warnanya. Girls, akhirnya aku bisa bilang bahwa aku sangat beruntung. Ini bagus. Dengan taburan ini, kue ini akan jadi lebih enak. Sekarang saatnya memenuangkannya ke dalam kue. Kate, apa yang kamu lakukan? Aku tidak mengerti. Kamu akan lihat segera. Dan sekarang saatnya taburan manis. Oh ya, itu ide bagus. Dengan taburan, kue ini akan jadi lebih enak. Jangan katakan padaku. Gaun putriku akan jadi sangat indah. Ini akan jadi kue yang paling cantik di dalam kotak ini. Nah, tapi aku akan makan semuanya sekarang. Hmm, ini sangat enak. Wow, betapa lezatnya makanan, Kate. Aku juga mau. Apa? Ini mengerikan. Ini adalah lollipi yang sangat asam. Tapi aku belum pernah mencobanya. Jadi mungkin aku salah. Hmm. Tidak. Aku tidak salah. Ini sangat asam. Aku tidak akan bisa memakannya. Kamu harus. Ini adalah aturannya. Bayangkan betapa indahnya gaun boneka itu jika kamu menghiasinya dengan lollipop. Baiklah, kamu benar. Semoga kuainya bisa menghilangkan rasa asam yang mengerikan. Ayo, Susie. Semangat. Coba, coba. Oh, tidak. Oh, ini mengerikan. Terus, ini tak tertahankan. Kenapa aku meninggalkan kalian? Seharusnya aku tidak makan makanan itu. Mari kita lihat apa yang aku dapat. Semoga ada yang enak. Oh, tidak. Jangan, Master. Dia akan merusak kueku. Benar. Itu akan membuatnya pedas. Kamu akan menyukainya. Hmm. Bagaimana aku bisa menggambar ini? Baiklah. Aku akan membuat pola yang cantik. Jadi ini tidak akan terlalu mengerikan. Dan sekarang itu sangat cantik. Saatnya mencoba makanan ini. Gimana? Apa itu enak? Tidak. Ini menjijikan. Aku bisa merasakan semuanya terbakar dalam diriku. Tolong bantu aku. Jika tidak, aku akan membakar semua orang di sini. Jangan khawatir. Aku tinggal lemar yes untuk kasus seperti itu. Aku harap ini bisa membantu. Oh ya. Itu sangat membantu. Tapi tidak lama. Oh. Ini panas lagi. Ah. Oh my God. Susie, kenapa membuang waktu? Lebih baik kita tuangkan semua es ke dirimu. Apa yang kita tunggu? Uh, kue. Frosting ini luar biasa. Apa? Apa? Tapi ternyata kita gak boleh memakannya. Oh, begitu. Kita harus menambahkan ke kuenya. Mengerti. Aku duluan. Wow, M&M's. Aku beruntung. Oh. Awesome. Tidak. 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 Apapun. Apapun. Apapun kecuali cabai. Terbakar. Kamu tidak punya pilihan. Oh, kamu tidak punya pilihan. Kamu harus menaburkannya di atas. Tapi aku bahkan tidak bisa menyentuhnya tanpa membakar diriku. Tidak. 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 Aku tidak sengaja. Tapi kalau kamu mau bermain kotor, baiklah, kita bisa melakukannya. Kita tidak perlu buru-buru. Mari kita cari tahu siapa yang duluan. Kamu sepertinya bingung sendiri. Aku duluan. Oh, tidak. Keju biru. Itu bau. Babak yang sulit. Aku butuh masker gas untuk menyentuhnya. Oke. Sekarang memakannya. Oh, benar. Aku pakai masker. Iya. Kamu harus kehilangan itu. Tapi aku tidak mau. Uh, menjijikan. Ini lebih dari yang aku bisa tangani. Kalau gitu, giliranku. Mari kita lihat. Oreo. Untunglah. Oh, mereka datang. Ada banyak kue mini di sini. Dan ada berbagai rasa. Sekarang untuk bagian terbaik. Sangat luar biasa. Kamu gak mau berbagi dengan temanmu? Tangkap. Beraninya kamu melakukan itu. Ini jawabanku. Here we go. Aku jatuh. Sepertinya dia gak butuh ini lagi. Aku akan mengurus ini untuknya. Kamu duluan kali ini. Dengan senang hati. Wortel. Hore. Aku suka sayur ranyah itu. Manis banget. Kamu tahu kamu mengingatanku pada sesuatu? Tidak apa-apa. Jangan khawatir tentang itu. Satu sentuhan terakhir dan aku bisa makan lagi. Yahoo! Ini berguna banget. Bikin irisannya sempurna. Apa yang terjadi? Oh, kamu imut banget. Kemarilah sayang. Mari kita putar wordanya bersama. Oh tidak. Brokoli. Ini buruk. Mungkin kamu masih lapar. Ambil sendiri. Aku tidak keberatan berbagi. Kamu kalinci terbaik yang pernah ada. Sekarang duduk di sana. Kenapa ada brokoli di mulutku? Oh, yang penting aku masih punya banyak kue wortel. Ini dia. Tolong berikan aku sesuatu yang lezat. Oh tidak. Acar? Bukan itu yang aku harapkan. Tidak boleh diputar, Missy. Eh, bau banget. Aku bahkan tidak suka acar di burger. Kalau begitu, kamu pasti tidak akan menyukainya. Aku takut membayangkan seperti apa rasanya. Semoga aku beruntung. Oh tidak. Ini, kamu harus mencucinya. Kenapa kamu memberi ku jus acar? Maaf, belum waktunya membahas itu. Aku harus menghasilkan kueku dengan permen. Aku mau itu. Aku punya rencana besar untuk ini. Aha. Dan kalau kamu mau, kamu bisa ikut bersenang-senang. Lihat. Kueku adalah target yang sempurna. Kamu cuma harus memukulnya dengan panah yang manis ini. Oh, man. Aku suka game ini. Taduh. Yay. Yay, tepat sasaran. Aku lihat kamu kurang beruntung. Lihat dan pelajari. Aku bahkan tidak bisa dapat satu untuk mencapai target. Pemenangnya sudah jelas. Aku. Dan kue itu milikku. Oh tidak. Itu sangat lembut dan beraroma. Bagus. Jadi, aku tidak dapat apa-apa. Kue yang sempurna. Kamu melibih dari diri sendiri lagi. Rodanya. Benar. Coklat. Dan jenis terbaik yang pernah ada. Tidak dapat disangkal. Kamu beruntung. Aku bahkan bisa pakai pembukusnya. Aku akan menambahkan sedikit kilauan ke bagian atas kueku. Wow, itu sangat cantik. Sekarang tanganku tertutup emas. Tapi aku tidak keberatan. Aku bisa dapat kue untuk dekorasi untuk menikmatinya. Oh, Tuhan. Aku tidak bisa duduk di sini dan melihat memakan. Ikan teri. Ini tetap sejadi. Tidak ada yang lebih buruk dari ikan kaleng. Oh, Tuhan. Uff, baunya menyengat. Sebaiknya tutup hidungmu. Aku harus mencukkannya dengan cepat. Aku tidak tahu bagaimana menahannya. Aku telah tidak comi. Aku juga. Terlihat sebagus biasanya. Mari kita coba dan buat mereka lebih baik. Apa itu? Apa? Aku tidak mengerti. Itu sangat asam. Berikan itu padaku. Hei, apa itu di sana? Terus mencari dan aku akan terus menyemprot. Kenapa kamu melakukan itu? Terserah. Terserah. Bukannya aku tidak bisa menyiasatinya. Aku harus mengikis lapisan atas dan aku bisa menikmati goeku. Mau kerja dengan baik? Kerja bagus, temanku. Mari kita lihat apa yang aku dapat. Oke. Hmm, sangat tidak biasa. Keliatannya enak. Mereka sangat licin. Ini pasti cocok sama kueku. Aku menumpahkan semuanya. Keren banget. Aku menyelam. Oh, mereka tersanggut di tenggorokanku. Kenapa kamu melurahi padaku? Maaf, salahku. Aku tidak percaya. Ambil ini. Sekarang kita seimbang. Ini kue terbaik yang disajikan sepanjang hari. Sekarang tambahkan beberapa permen ke dalamnya. Beruang gami. Bahan yang sempurna. Mereka sangat imut dan ada banyak. Aku pasti meneran di sesuatu yang enak juga. Bola mata gami. Kita dapat chef wad bersama-sama. Kita tidak butuh roda itu lagi. Aku punya sesuatu yang menyenangkan. Kamu mau membuah kerja kita? Tentu saja tidak. Aku akan menyiapkan toping langket yang akan kutuangkan di atasnya. Itu keren banget. Kamu jenius. Tapi sekarang aku harus memikirkan sesuatu juga. Itu terlalu berat. Jangan taruh di sana. Kenapa tidak? Ini sempurna. Ya, aku rasa tidak masalah. Asalkan rasanya enak. Apa ini? Apa ini beneran kueku? Jangan khawatir, milikku sama kecilnya. Tapi aku tetap suka tantangan ini. Mari kita lihat apa yang kita dapatkan untuk dekorasi. Wow, Nutella warna-warni. Bukan babak yang buruk. Moodku mulai membaik. Monica, lihat ada banyak toples di sini. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semuanya sangat cerah dan indah. Hmm, aku akan ambil Nutella kuning. Tapi aku membutuhkan kaca pembesar untuk menggambarkan semua ini. Kamu tidak bisa melihatnya tanpanya. Aku keren banget. Lihat betapa indahnya Nini. Kita harus menambahkan lebih banyak warna. Aku tahu itu tidak yang menyerangkan. Cantik. Tapi aku hampir tidak bisa melihat pola ini. Lihat lebih dekat, Monica. Kamu pasti tidak akan menyesal. Ini adalah karya nyata. Itu terlihat sangat lucu. Aku berhasil. Sekarang giliranmu. Aku sudah memutar rodanya. Mata Gummy itu bagus. Aku masih sangat beruntung. Wow, mata yang sangat besar. Aku tidak mengharapkan ini. Lihat Susi. Keliatannya lucu, kan? Saatnya meletakkan kuenya. Itu menghancurkannya. Jangan khawatir, Monica. Lain kali semuanya pasti akan lebih baik. Aku akan membuat diriku lebih baik dengan makan. Lumayan, tapi aku masih kesal. Anak yang malang, bertahanlah. Mata Gummy yang konyol, itu merusak segalanya. Monica, kamu harus bersiap-siap menarik diri. Tunggu sebentar. Ini, udang cerminnya. Makasih, Susi. Aku bisa menggunakan ini. Aku akan melihat seperti apa penampilanku. Sama-sama, aku akhirnya berhasil mengatasinya. Sekarang aku bisa menikmati kuenya. Sungguh mimpi buruk. Kiasanku hilang. Aku harus menambahkan lebih banyak bedak. Oh tidak, itu bikin aku bersin. Oh tidak, aku meniap kue lucuku. Ini semua salahmu, Monica. Aku tidak punya manisan lagi. Ini gagal total. Ini adalah hadiah terburuk dalam hidupku. Oh maaf, aku tidak sengaja. Dan di mana kue kita? Mungkin kita harus memutar rodanya dulu. Kamu duluan. Mari kita coba. Wow, aku punya Kit Kat. Kamu bahkan tidak perlu kue untuk pergi dengan ini. Wow, di mana itu? Ada banyak banget. Aku bahkan tidak bisa menghitung semuanya. Ada segunung di sini. Monica, kamu beruntung banget. Geliranku sekarang. Kemenems. Wow, kita berdua dapat barang bagus. Aku mau ambil permenku. Wow, aku tidak mengharapkan ini. Tapi di mana kuenya? Mereka tidak ada di sini. Apa kamu dengar itu? Wow, kue yang sangat besar. Cubit aku, Monica. Aku pasti sedang bermimpi. Masih terasa, kan? Kue ini terlihat enak. Ayo taruh dekorasi pertama. Aku akan mulai dengan bila ini. Tapi semuanya akan jatuh. Tapi itu terlihat mengesankan. Aku tahu kamu akan kagum. Baiklah, mari kita mulai. Oh, coklat. Ini enak banget. Aku tidak tahan. Aku mau makan. Nah, sekarang aku tidak bisa berhenti. Coklat selalu jadi kelemahanku. Aku mencoba mengganggumu. Tapi aku harus mengingatkanmu memakai ketemu itu untuk kue. Kamu benar-benar tahu bagaimana mengusah kesenanganku. Baiklah, apapun katamu. Aku sudah meletakkan coklat pada kuenya. Dan kamu tahu, ternyata luar biasa. Aku pasti menyukainya. Aku harus hati-hati meletakkannya. Satu persatu. Itu terlihat sempurna. Sepertinya, aku harus berprofesi sebagai pembuat roti. Ini hebat, Monica. Kerja yang bagus. Sekarang giliranku. Aku akan membuat kueku lebih indah. Dan permen berwarna cerah ini akan membantu. Aku akan menemukan di atasnya. Dan selesai. Lihat, kueku berubah dengan cepat. Sekarang terlihat lebih baik dari sebelumnya. Itu dia. Ini adalah mahakarya. Kamu benar. Aku tidak bisa mengalirkan pandanganku darinya. Ini sangat coklat dan warna-warni. Saatnya mencicipinya. Aku sudah mempersenjatai diri dengan garpu dan pisau. Tapi kamu lupa tentang lilinnya. Kamu tidak bisa melihat tentang mereka. Kue ini adalah hadiah untukku. Lihat, ini hari ulang tahunku. Aku lupa tentang itu. Berkembiralah. Ini perayaan, Monica. Ada apa denganmu? Ambil ini. Aku harap itu akan membuatmu tersenyum. Aku tidak butuh topi konyol ini. Aku mau kue. Tapi itu milikku. Lihatlah betapa indahnya lilin itu menyala. Lilin, makasih telah memberiku ide. Apa yang terjadi? Aku mau dot dan ibuku. Sepertinya susi berusaha satu tahun. Ini dia. Jangan menangis, kumohon. Sekarang dia tidak akan menghentikanku makan semua kuenya. Itu yang kamu dapatkan. Sudah seselah, kah? Aku tidak butuh indah ini lagi. Aku hanya tertarik pada permen, coklat, dan kue itu.